Pada tahun 1982, Suryo membawa keluarganya ke Lampung, tepatnya ke daerah Pringsewu untuk membuka lahan pertanian. Kala itu, pemerintah memang masih gencar melakukan program transmigrasi atau perpindahan penduduk dari Jawa ke Lampung. Karena Lampung punya lahan kosong yang sangat luas, namun penduduknya masih sangat sedikit. Atas dasar itulah, pemerintah menawarkan pada masyarakat yang ada di Jawa untuk pindah ke Lampung. Banyak orang yang tertarik dengan program itu. Mereka pun berbondong-bondong pindah ke Lampung dan menempati beberapa wilayah di sana, termasuk keluarganya Suryo. Semenjak menikah dengan Injit, kehidupan Suryo di Jawa sangat melarat. Mau makan saja susah, Suryo tak punya lahan apapun di Jawa. Dia kerja sebagai buruh serabutan dan tentu berpenghasilan kecil. Memang, dulunya Suryo punya banyak uang karena dia adalah mantan bandit. Semasa bujangan, Suryo sangat liar dan brutal. Dia sering merampok orang-orang kaya. Suryo juga sempat keluar masuk penjara. Reputasinya sebagai residivis memang tidak diragukan lagi. Dia bahkan pandai menggunakan pistol. Dan seiring waktu berjalan setelah Suryo keluar dari penjara, dia bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Injit. Dia adalah anak tunggal dari seorang pengembala kambing. Suryo jatuh cinta pada wanita itu, begitu pun dengan Injit. Lalu mereka menikah dan dikaruniai dua orang anak. Anak pertama diberi nama Bagus dan anak yang kedua seorang perempuan yang diberi nama Tias. Umur mereka berdua hanya terpaut satu tahun. Maka dari itu, Suryo memutuskan untuk ikut program transmigrasi. Ia bawa keluarganya ke Lampung. Kala itu, Bagus sudah berumur 21 tahun, sedangkan Tias 20 tahun. Perjalanan yang mereka tempuh sangatlah jauh. Suryo diberi lahan di daerah bukit, tepatnya di Pringseu. Di sana ada sebuah saung rombeng yang akan jadi tempat tinggal keluarga Suryo. Kondisi saung itu sudah rapuh dan rawan roboh. Maklum, sudah lama sekali tidak ada yang menempatinya. Suryo harus merenovasi gubuk itu sebelum ditempati. Dengan peralatan seadanya, Suryo pun berhasil membuat gubuk itu kokoh kembali. Gubuk itu sangat sederhana. Di belakangnya ada sebuah ruang yang hanya dinaungi atap rumbia, tanpa ada dinding. Nah, ruangan itu dimanfaatkan sebagai dapur. Satu hal yang bikin inggit dan kedua anaknya mengeluh. Ya, soal air. Untuk mandi dan keperluan sehari-hari, mereka harus turun bukit yang jaraknya cukup jauh. Kalau ditempuh jalan kaki, kira-kira 20 menitan baru mereka sampai ke sebuah sumur yang airnya sangat jernih. Sumur itu jadi satu-satunya sumber air bagi para perantau di bukit tersebut. Perlu diketahui, bukan hanya keluarga Suryo saja yang membuka lahan di kawasan itu. Tapi ada sekitar 10 kepala keluarga yang tinggal di bukit tersebut. Jarak dari gubuk ke gubuk lainnya sangat jauh. Jadi mereka jarang sekali berkumpul, walau sesama perantau. Paling kalau kebetulan ketemu di sumur, barulah inggit saling sapa dengan mereka. Suryo diberi lahan yang cukup luas. Ia tanami lahan itu dengan cabai. Ya, alasannya sederhana. Karena cabai ini adalah komoditi yang cepat tumbuh dan cepat menghasilkan uang. Setelah panen, kehidupan keluarga Suryo lumayan membaik. Kebutuhan sehari-hari juga mulai tercukupi dari hasil tanam cabai. Setiap bulannya, Suryo turun bukit untuk menjual hasil panen dan kembali dengan membawa beras dan kebutuhan pokok lainnya. Namun, suatu hari saat Suryo pergi ke pasar untuk menjual hasil panen, ada 3 orang lelaki berbadan besar menghampiri Suryo. Lelaki itu menggunakan jaket kulit, celana levis, dan sepatu pantofel. Suryo dipukul dari belakang sampai tepar. Kemudian, tubuhnya dimasukkan ke dalam mobil kijang jadul. Dan dengan terburu-buru, mobil itu melesat meninggalkan pasar. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu sangat ketakutan. Ibu-ibu pasar berteriak minta tolong. Tapi tak ada yang bisa menolong Suryo. Mobil yang menculiknya sudah hilang. Singkat cerita, saat Suryo siuman, dia mendapati tubuhnya diikat pada sebuah tiang. Ikatannya sangat kuat, sehingga Suryo tidak bisa berkutik sama sekali. Dia menggerak-gerakan tubuhnya mencoba untuk melepaskan diri, tapi tidak berhasil. Suryo bingung siapa yang melakukan ini padanya. Apakah masih ada musuh yang dendam pada Suryo? Dia pun mendongakan kepala. Memperhatikan sekeliling, Suryo berada di dalam bekas pabrik gula. Pabrik itu sudah lama sekali tidak beroperasi. Mesin penggiling tebus sudah tampak usang dan berkarat. Dan tak lama kemudian, terdengar langkah kaki komplotan orang yang mendekat. Kini ada 10 orang lelaki berbadan tinggi besar di hadapan Suryo. Siapa kalian? Tanya Suryo. Wajah mereka tampak asing bagi Suryo. Suryo, mantan residivis kelas kakap. Ketua komplotan preman yang dulu sering keluar masuk penjara. Ucap seorang lelaki berambut cepak. Dia menyalakan rokok retek, lalu menghisapnya dalam-dalam. Hei, aku sudah tobat. Lagi pula, pemerintah sudah menghukumku. Kalian tidak punya hak melakukan ini padaku. Ucap Suryo. Lepaskan aku sekarang. Aku harus pulang. Anak dan istriku pasti cemas. Sambung Suryo. Seorang lelaki berambut cepak mengeluarkan kertas. Dalam kertas itu terdapat nama-nama orang. Salah satunya adalah Suryo Priyatno. Ini adalah nama-nama preman yang harus kami habisi. Sudah ada lima orang yang kami kirim ke akhirat. Dan namamu ada di list itu. Ucap lelaki berambut cepak. Dia mengeluarkan pistol yang ia selipkan di sela-sela pinggang. Kemudian pistol itu diarahkan ke wajahnya Suryo. Aku sudah tobat. Aku bukan preman lagi. Bentak Suryo. Dia mulai panik. Keringat mengucur di wajahnya. Kami tidak bisa menolak. Setiap nama yang ada di daftar ini harus kami habisi. Kata lelaki tersebut. Ia pun menarik pelatuk pistol siap menembak wajah Suryo. Jangan. Kumohon jangan. Aku punya keluarga. Apapun yang kalian minta akan aku lakukan. Tapi tolong jangan bunuh aku. Kata Suryo. Namun tampaknya lelaki misterius itu tak peduli. Dia tetap akan menembak Suryo. Jangan teriak Suryo. Sesaat sebelum pistol itu ditembakkan. Namun bunyi pistol itu malah cekrek. Suryo sudah sangat tegang. Dia bahkan ngos-ngosan. Wajahnya banjir keringat. Si lelaki berambut cepak tertawa terbahak-bahak. Dia sengaja tidak mengisi pistol itu dengan peluru. Entah apa maksudnya. Namun kali ini si lelaki berambut cepak mengeluarkan peluru dari kantongnya. Lalu memasukannya ke dalam pistol. Kini pistol itu siap untuk ditembakkan. Hei Suryo. Kami tahu betul reputasimu di dunia premanisme. Untuk itu kami menawarkan pekerjaan padamu. Bantu kami menghabisi semua teman-temanmu. Dan kami akan biarkan kau hidup. Jadilah Petrus atau penembak misterius. Bersihkan negara ini dari kecoa. Habisi mereka semua. Dan kalau kau menolak tawaran kami. Maka kau yang akan kami habisi saat ini juga. Kata si lelaki berambut cepak. Dia tahu betul keterampilan Suryo. Iya aku mau. Aku mau bergabung. Kata Suryo. Tapi istri dan anak-anakku gimana? Mereka butuh nafkah. Tanya Suryo. Sudah ku bilang ini adalah pekerjaan. Tentu ada gajinya. Kami akan jamin keluargamu. Mereka tidak akan kelaparan. Kata si lelaki misterius. Tapi ingat Suryo. Jangan coba-coba untuk berhianat. Taruhannya keluargamu. Kalau mau selamat. Kau harus patuh dan taat pada kami. Ucap si lelaki misterius. Suryo pun mengangguk. Keesokan harinya. Suryo pulang. Dia bukan hanya membawa beras. Dan bahan pokok lainnya. Lebih dari itu. Suryo bawa banyak uang. Uang tersebut ia dapatkan. Dari si lelaki misterius. Ingjit. Aku ada kerjaan baru. Aku titip anak-anak ya. Kata Suryo. Pada istrinya. Kerjaan apa mas? Tanya Ingjit. Dia tampak khawatir. Karena kemarin suaminya tidak pulang. Aku mau jadi karyawan di pabrik gula. Gajinya sangat besar. Kata Suryo. Di mana pabriknya mas? Ingjit kembali bertanya. Di Medan. Ah tapi kau jangan khawatir. Tetaplah tinggal di bukit ini. Setiap bulan aku pasti pulang untuk kirim uang. Kata Suryo. Ia mencoba untuk meyakinkan istrinya itu. Sementara Bagus dan Tia smuping pembicaraan kedua orang tuanya itu. Mereka tidak berkata apa-apa. Keesokan paginya. Suryo bergegas. Dia turun dari bukit membawa tas hitam yang berisi pakaian. Di dalam tas itu juga ada pistol. Suryo punya tugas pertamanya. Yaitu menghabisi preman yang dulu mantan anak buahnya Suryo. Nama preman itu Ucok. Dia masih manggal di pasar yang ada di wilayah Bogor. Mau tidak mau Suryo harus menyeberang pulau. Singkat cerita setibanya di Bogor. Dia langsung mengintai mantan temannya yang saat ini jadi penguasa pasar. Suryo bergerak dengan sangat hati-hati. Dia menyamar menjadi seorang gembel. Suryo sengaja membuat wajahnya kumal. Rambutnya acak-acakan. Dan bajunya compang-camping. Dia masuk ke komplek pasar tradisional. Pasar itu berbentuk gedung yang usang dan bertingkat. Suryo memperhatikan pergerakan preman di pasar tersebut. Targetnya adalah Ucok. Suryo harus mencari keberadaan lelaki tersebut. Kemudian Suryo tiba di lantai tiga. Kebetulan lantai itu kosong melompong. Tidak ada pedagang di sana. Lantai tiga ini digunakan sebagai tempat penyimpanan barang dagangan. Suryo mengintai pergerakan dari atas sana. Selang beberapa saat, Suryo melihat Ucok muncul bersama kawanannya. Ucok menenteng uang hasil malak dari para pedagang. Suryo pun menggelengkan kepala. Dia tak menyangka temannya itu bisa sangat berkuasa di pasar ini. Perlahan, Suryo mengisi pistolnya dengan peluru. Dia juga memasang silencer atau peredam ledakan pada pistolnya. Agar tidak terdengar oleh orang-orang di pasar. Dengan hati-hati dan penuh ketelitian. Suryo membidik kepala Ucok. Sesaat sebelum melepaskan tembakan, Suryo menarik nafas dalam-dalam. Lalu menghembuskannya. Dia pun melepaskan tembakan. Tembakan itu sama sekali tidak meleset. Ucok tewas seketika. Tubuhnya terkapar. Komplotan preman panik. Mereka menoleh ke segala arah. Sialnya ada yang melihat pergerakan Suryo. Buru-buru, Suryo kabur melompat ke belakang gedung pasar. Anak buahnya Ucok gerak cepat. Mereka lari keluar pasar untuk mengejar Suryo. Sementara itu, Suryo masih lari sekuat tenaga melewati atap-atap Ruko. Hingga tibalah dia di sebuah gedung tua yang amat besar. Ia loncat ke dalam gedung itu melalui jendela. Suryo bingung harus lari kemana. Sementara anak buahnya Ucok tahu kalau Suryo ada di dalam gedung itu. Segera, para anak buahnya Ucok masuk ke dalam gedung tersebut. Mereka menaiki tangga. Ada 10 orang anak buahnya Ucok yang mengepung Suryo. Suryo tidak bisa kemana-mana lagi. Dia terjebak. Dengan cepat, Suryo melepaskan tembakan ke para preman itu. 5 orang preman terkapar tewas. Suryo kemudian mengarahkan kembali moncong pistolnya. Tapi, peluru yang ia punya sudah habis. Suryo pun membuang pistol itu. Dia benar-benar terpojok. Komplotan anak buahnya Ucok mengeluarkan senjata tajam. Mereka siap menghabisi Suryo. Serang! Teriak salah seorang preman. Tak ada pilihan lain. Suryo harus melawan mereka dengan tangan kosong. Awalnya, Suryo berhasil menghindar dari senjata tajam. Namun karena yang menyerangnya keroyokan, Suryo pun kena tusukan di bagian paha. Dia tumbang. Komplotan preman itu tertawa, terbahak-bahak. Suryo meringsut mundur. Pahanya terluka. Dan, sesaat kemudian, terdengar bunyi pistol yang sangat riuh. Komplotan preman itu pun tumbang. Suryo heran siapa yang menembak mereka. Kemudian, Suryo melihat empat orang lelaki berbadan besar berdiri di hadapannya. Ayo, ucap lelaki itu. Suryo pun digotong dan dimasukkan ke dalam mobil. Mobil yang membawa Suryo sempat dikejar dan diserang oleh preman pasar. Untungnya, mobil itu berhasil kabur. Namun, kaca belakangnya pecah karena dilempari batu. Suryo pun berhasil selamat dari kejaran preman yang brutal itu. Dia dibawa oleh lima lelaki yang juga berprofesi sebagai penembak misterius. Entah kemana mereka membawa Suryo. Tak ada yang tahu. Seandainya para penembak misterius itu punya markas, pastilah lokasi markas itu sangat tersembunyi. Setahun lamanya, Suryo menjalani profesi mengerikan itu. Ia berhasil menghabisi nyawa puluhan preman. Kebanyakan preman yang jadi target Suryo adalah jaringannya sendiri. Dia tak peduli walaupun harus berhianat pada teman-temannya itu. Yang penting bagi Suryo adalah keselamatan keluarganya sendiri. Lagi pula, Suryo dapat banyak uang dari pekerjaannya itu. Sudah lama sekali, Suryo tidak menemui keluarganya. Bukannya Suryo tidak mau, tapi dia belum diizinkan oleh organisasinya. Kata mereka akan sangat berbahaya kalau ada musuh yang tahu tentang keluarga si penembak misterius. Untuk itulah, selama setahun ini, Suryo hanya kirim uang untuk istri dan anak-anaknya yang tinggal di perbukitan. Setiap bulannya, akan ada seseorang yang mengantarkan uang ke keluarganya Suryo. Suryo sangat percaya pada lelaki misterius itu. Sesekali, Suryo menanyakan kabar keluarganya. Dan si lelaki misterius selalu bilang kalau keluarganya Suryo di Lampung baik-baik saja, malah tambah sejahtera. Hingga pada suatu hari, pagi itu, Suryo sedang duduk di kontrakannya yang sempit. Dia sedang menyaksikan siaran berita TV. Berita itu menyiarkan korban penembak misterius yang semakin banyak. Tubuh para korban itu dibiarkan tergeletak di jalanan, seperti hewan yang sangat hina. Setiap orang yang menjadi korban, pasti jidatnya ditempeli uang 10 ribu. Uang itu dimaksudkan untuk biaya pemakaman sang korban. Suryo tersenyum tipis. Lama-kelamaan, dia mulai menjiwai pekerjaannya itu. Sesaat kemudian, ada seseorang yang mengetuk pintu. Suryo menoleh ke pintu tersebut. Dia pun perlahan bangkit. Ada amplop di bawah pintu. Suryo mengambil amplop itu, lalu membukanya. Di dalam amplop tersebut, ada secari kertas. Dan di atas kertasnya, ada sebuah nama preman yang harus dihabisi oleh Suryo. Nama preman itu adalah Codet. Dia seorang anak pang yang kerap kali meresahkan warga. Ada catatan kecil di ujung kertas. Catatan itu memberitahu Suryo kalau Codet ini bukanlah anak pang sembarangan. Codet punya ilmu kebal yang membuatnya susah untuk ditembak. Tugas Suryo hanya menangkap preman itu dan membawanya ke markas organisasi. Dalam catatan kecil itu juga ada sebuah foto Codet yang membuat Suryo kaget bukan main. Foto anak pang itu tak lain adalah si Bagus, anaknya Suryo. Entah bagaimana tadinya, Bagus bisa terjerumus ke dalam dunia premanisme. Penampilan Bagus sangatlah berbeda. Rambutnya dibentuk seperti anak pang. Dia juga ditindik di bagian hidung dan kuping. Suryo tak mungkin salah orang. Bisa jadi Bagus sudah mengganti namanya menjadi Codet demi menyamarkan identitas. Buru-buru Suryo mengenakan jaket kulitnya. Suryo berangkat menggunakan mobil yang ia sewa. Mobil itu ia ganti plat nomornya agar tidak terdeteksi oleh siapapun. Mobil sedan yang dikendarai Suryo melaju dengan cepat. Mobil itu keluar dari wilayah Jakarta dan masuk ke kawasan Banten. Beberapa jam kemudian, mobil yang dikendarai Suryo berhenti di sebuah bangunan tua. Itu merupakan gudang yang sudah tidak digunakan. Gudangnya sangat usang. Gerbangnya berkarat. Suryo mengisi pistolnya dengan peluru. Suryo masih bingung bagaimana anaknya bisa terjerumus ke dalam pergaulan seperti itu. Kini anaknya sendiri malah jadi target Suryo. Secepat mungkin dia harus menyelamatkan anaknya agar tidak diburu oleh Petrus lain. Kemudian Suryo mendengar obrolan dari dalam gudang. Ia pun mengintip dari celah lubang pintu. Di sana, ia melihat anaknya dan dua orang lelaki lainnya sedang ngobrol. Penampilan Bagus yang sekarang bernama Codet benar-benar berubah. Dia sepenuhnya sudah jadi anak pang. Suryo menyiapkan pistolnya. Dia pun masuk ke dalam gudang itu lalu menembaki dua temannya Codet. Kedua lelaki itu pun terkapar tewas. Bagus! Bentak Suryo. Bagus terdiam sejenak. Dia pun lari dengan cepat saat tahu kalau itu adalah ayahnya. Suryo berusaha mengejar anaknya. Sampai keluar dari gudang. Anaknya Suryo masuk ke pemukiman warga. Itu adalah sebuah kontrakan kumuh yang dihuni oleh para buruh. Suryo sempat kesulitan menangkap anaknya itu. Namun pada akhirnya, Suryo berhasil mengejar anaknya. Diam Bagus! Kau dalam bahaya! Kata Suryo. Bagus berontak. Dia malah teriak tak karuhan. Tenang nak! Tenang! Kata Suryo. Ia mencoba untuk menenangkan anaknya. Dan tanpa diduga-duga, muncul segerombolan lelaki berbadan besar yang membawa tali tampar. Mereka langsung mengikat tangan dan kaki Codet. Lalu memasukkannya ke dalam mobil box. Kerja bagus, Suryo. Ayo, sekarang ikut kami. Kata salah satu lelaki berbadan besar. Mereka itu adalah anggota penembak misterius. Ternyata, mereka tidak membiarkan Suryo beraksi sendirian. Karena mereka tahu kalau Codet ini sangatlah berbahaya. Suryo mulai panik. Tapi dia berusaha untuk tetap tenang. Kemudian, Suryo ikut masuk ke dalam mobil box. Codet digeletakan begitu saja. Dia berteriak. Tapi segera komplotan Petrus itu mengikat mulut Codet. Mobil box melaju sangat cepat. Dan beberapa jam kemudian, mobil itu masuk ke kawasan perhutanan. Itu bukan lagi di Tangerang. Mobil box tersebut berhenti di pinggiran hutan. Codet digotong masuk ke hutan tersebut. Sementara Suryo masih mengikuti dari belakang. Kemudian, mereka berhenti di bawah pohon besar. Bagus alias si Codet dipaksa berlutut. Habisi dia dengan pistol ini. Kata salah seorang Petrus pada Suryo. Ada lima Petrus yang mengawal Codet termasuk si Suryo. Suryo pun menerima pistol tersebut. Pistolnya sudah dibacakan mantra-mantra oleh orang pintar. Orang yang punya ilmu kebal sekalipun akan tewas kalau terkena tembakan pistol tersebut. Ucap rekannya Suryo. Suryo mengarahkan pistol itu pada Codet menggunakan tangan kanan. Sementara tangan kirinya Suryo menggenggam pistol miliknya. Kemudian, tanpa diduga-duga, Suryo malah menembak rekan-rekannya menggunakan dua pistol. Mereka tak sempat melawan. Gerakan Suryo sangat cepat. Komplotan Petrus itu pun terkapar tak bernyawa. Segera, Suryo melepaskan tali yang mengikat tubuh anaknya. Mereka pulang ke Lampung. Suryo sangat prihatin melihat kondisi istrinya yang sangat kurus. Anak keduanya juga yang bernama Tias kondisinya sangat memprihatinkan. Ternyata selama ini, komplotan Petrus itu tidak mengirimkan uang ke keluarganya Suryo. Lahan cabai yang dulu digarap Suryo juga sudah diambil oleh para transmigran lain. Maka dari itu, bagus frustasi. Dia pun menjadi berandalan dan mencuri sana-sini. Suryo sangat marah pada komplotan Petrus itu. Suryo tidak tahu kalau selama ini keluarganya sengsara. Suryo pun berniat untuk membawa keluarganya keluar dari Lampung dan bersembunyi dari kejaran Petrus. Suryo tahu betul kalau saat ini dia dan keluarganya dalam bahaya. Namun, sebelum Suryo berhasil membawa keluarganya keluar dari Lampung, malam itu gubuk Suryo sudah dikepung oleh komplotan Petrus. Jumlah mereka 10 orang. Ada pistol di tangan mereka. Masuk ke gubuk. Pintas Suryo pada istri dan anak-anaknya. Dia mencoba untuk melindungi keluarganya. Suryo tidak tahu cara melawan mereka semua. Yang Suryo pegang hanya pistol yang tidak ada pelurunya. Namun, sebelum komplotan Petrus itu melesatkan tembakan, tiba-tiba saja tubuh mereka ambruk. Ada sesuatu yang menyerang mereka dengan sangat cepat. Suryo hanya melihat kelebatan hitam saja. Komplotan Petrus itu terkapar tak bernyawa. Suryo pun kaget. Dia menoleh ke dahan pohon. Di sanalah, Suryo melihat sosok ninja. Sosok itu memegangi samurai. Ia memperhatikan wajah Suryo. Kemudian, ninja itu hilang begitu saja. Seketika, pistol dari tangan Suryo jatuh. Dia ingat pada sebuah nama yang pernah ada dalam daftar target Petrus. Nama itu sangat melegenda di kalangan Petrus. Dan menjadi buronan paling dicari dan paling berbahaya. Nama dalam daftar itu bukanlah seorang preman atau seorang jawara. Tapi dia adalah seorang ninja yang sangat berbahaya. Namanya Kinan. Wanita itu adalah satu-satunya ninja yang berhianat. Awalnya, dia patuh pada organisasinya. Tapi saat itu Kinan malah berhianat. Kinan mulai menghabisi rekan-rekannya. Tak cukup sampai di situ. Kinan bahkan kerap kali menghabisi para penembak misterius. Ya, tak salah lagi. Yang barusan menolong Suryo pasti seorang ninja bernama Kinan. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.